Hai semuanya, Assalamualaikum Hari ini saya mau bikin nasi gila Jadi memanfaatkan sisa bahan makan yang ada di kulkas Karena saya belum belanja lagi Disini saya punya sosis Teman-teman bisa pakai sosis apa aja Disini juga ada kol Secukupnya aja Kalau teman-teman punya sawi Bisa ditambahin juga Ini juga ada Bawang merah, bawang putih, sama cabai Yang udah saya iris Sama tomat, satu buah tomat Saya iris kecil-kecil Nanti dikasih air sedikit Sedikit aja, biar gak terlalu kering ya Nasi gilanya Sama nanti saya mau tambahin telur Dan bumbu-bumbunya simple banget Nanti kita kasih Kecap, saus sambal Sama saus tiram aja Udah gitu aja Simple kan Teman-teman penasaran cara bikinnya bagaimana Tonton terus videonya sampai selesai ya Pertama kita tumis dulu Bawang merah, bawang putih, cabai Tumis sampai harum ya Tumis sampai harum ya Setelah wangi Nah ini sudah wangi Kita masukkan telurnya ya Telurnya saya pakai dua Lalu ini juga orang lari Di selamat menikmati sekarang masukkan sosisnya dan masukkan tomat selamat menikmati 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 kita aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Karena saya habis, jadi enggak saya tambahkan seadanya di kulkas aja ya. Teman-teman juga bisa tambahkan basok, atau otak-otak juga bisa. Biar si kolnya di makannya tetap kriuk-kriuk, jadi kita enggak usah terlalu lama masaknya. Ini sudah cukup, kita matikan kompor. Jadi deh, nasi gila. Nah, ini dia masakan kita hari ini, nasi gila. Ini rasanya enak banget, dan bikinnya juga mudah banget. Teman-teman, jangan lupa praktek di rumah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah semuanya. Terima kasih telah menonton.